Kadang-kadang perempuan itu adalah orang yang sangat amat perasa, dan apa ya, kadang itu kalau misalkan kita disakiti berulang kali, pasti kalau perempuan itu lebih yang kayak, aku akan mengasih kamu kesempatan, kesempatan-kesempatan, pada akhirnya kayak udah terbiasa disakiti, dan akhirnya dia udah gak kenal lagi yang namanya luka. Lagu ini tuh menceritakan tentang ya mungkin suatu hubungannya udah gak jelas lagi, bersama pasangannya, dan mungkin kopi-opi dari cewek itu kayak dia bertahan dengan sendiri gitu, dan dia harus selalu ngeliat sikapnya si cowok yang selalu mudian, seenak-enaknya aja, kalau misalkan dia lagi butuh ya dia datang kayak gitu, pada akhirnya dia juga capek karena yang bertahan cuma dia sendiri gitu. Hai Opal Gangs, it's Opal Gym Station, kali ini aku bersama dengan seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang ke Opal, tapi kali ini dia akan ngobrol sama aku berdua aja, kalau waktu itu bertiga sekarang berdua. Hai Nabilah, aku juga mau nyapa disini ada The Naps Lovers, coba-coba yal-yal dulu, satu, dua, tiga. Nabilah, Nabilah, Nabilah. We Love You. She's a guy, Nabilah, cha-cha. Yeay, seneng banget ya. Ujungnya ada cha-cha-cha. Nabilah apa kabar? Alhamdulillah, baik. Siapa yang hari ini punya single baru? Oh my God! Saya ya? Nabila Gimana rasanya Akhirnya single barunya udah keluar Ya Alhamdulillah Yang pastinya seneng banget Karena ini ya dinanti-nantikan Benar Dan preparationnya tuh Juga udah lumayan lama Dan pada akhirnya Di tanggal 24 November ini Aku rilis Laguku Ku ingin pisah Ku ingin pisah Nartinya kamu udah nyanyi kan Terus Di seluruh platform music Juga udah keluar Even MV nya juga udah keluar Udah bisa ditonton Nah pertanyaan yang pertama banget Aku pengen tanyain adalah Lagu ini tuh Bercerita tentang apa Dan Boleh kasih tau gak sih Apakah lagu ini tercipta Karena ada inspirasi Dari suatu hal Oke Untuk lagu ku ingin pisah ini Sebenernya ada ciptaan Dari kak Clara Riva Oke Dia aku dikasih ke lagu Dari kak Clara Riva Yang berjudul Memang ku ingin pisah Jadi Lagu ini tuh Menceritakan tentang Yang mungkin suatu hubungannya Udah gak jelas lagi Bersama pasangannya Dan Mungkin kopi-opi dari cewek itu Kayak dia Bertahan dengan sendiri Gitu Dan dia harus Selalu ngeliat Sikapnya si cowok Yang selalu mudian Seenak-enaknya aja Kalo misalkan dia lagi butuh Ya dia dateng Kayak gitu Pada akhirnya Dia juga capek Karena yang bertahan Cuman dia sendiri Gitu Pertanyaannya Ternyata ini kisahku Ternyata ini kisahku ya Kalo usah di komen-komen tiktok ya Iya bener Ternyata ini kisahku Nah MV kamu udah rilis Dan bahkan trending nomor 2 Alhamdulillah Terus kalo aku liat MV nya kan Kamu juga berikut serta disitu kan Memperankan dalam MV nya Eh susah gak sih acting? Sebenernya susah-susah gampang sih Seru gak tapi? Tapi seru banget Dan kayak menurut aku tuh Kayak new experience aja buat aku Oke boleh silahkan para sutradara film Iya jadi Jujur seru banget prosesnya Jadi aku tuh Stay dari jam 6 pagi Sampai jam 4 subuh Itu baru kelar syuting Oh jadi seharian Pagi gitu Pagi tuh Iya Jadi kayak Wow ternyata prosesnya tuh kayak gini ya Gak gampang sih sebenernya Apalagi ada adegan-adegan yang menurut aku kayak Aku tuh ada adegan untuk nangis Dan Sebenernya sempet ditawarin kayak mau pake Paksu gitu ya Iya biar Gitu kan Terus aku kayak pengen coba Untuk lebih Apa natural aja gitu Terus akhirnya aku Iya meresapi lagunya Terus pada akhirnya Nates air mataku Oh my God Tanpa aku sadari Tanpa kamu sadari Eh kamu keren banget Bisa menetapkan air mata Dengan kamu resepnya lagu itu Iya karena mungkin aku juga Apa ya Ngerti apa yang Karena itu kan laguku Jadi pastinya aku ngerti Faham apa makna dari lagu itu Ya apapun gak relate Tapi aku mencoba untuk menaruh Apa ya Feelnya rasanya itu di lagu itu Oke Ngomongin soal makna Apa sih pesan yang pengen kamu sampein Lewat lagu Single terbaru kamu ini Oke mungkin POV dari Sisi Perempuan Perempuan ya Oke perempuan Jadi mungkin Sometimes Perempuan itu adalah orang yang Sangat amat perasa Itu bener banget lagi Bener banget Iya kan Setuju banget Nabil Dan Apa ya Kadang itu Kalau misalkan kita Disakiti Berulang kali Pasti Kalau perempuan itu lebih yang kayak Aku akan mengasih kamu kesempatan Kesempatan-kesempatan Pada akhirnya Bener Kayak Udah terbiasa Disakiti Dan akhirnya dia udah gak kenal lagi Yang namanya luka Karena udah terbiasa Karena udah bias ya Iya Oke Tapi iya sih Bener-bener Iya jadi menurut aku buat Mungkin temen-temen yang Sedang di fase itu Ya aku harap kalian Janganlah kalian kayak gitu guys Jangan kayak gitu guys Kayak gitu guys Itu menyakiti diri sendiri Tapi ya Cewek-cewek itu Mostly Kalau diajak Eh kalau ditanya gitu Kenapa sih kamu bertahan Di hubungan Toxic relationship gitu ya Iya Jawabannya Belum capek Wow Belum capek Kayak tunggu aja capek Baru selesai Iya kan Kayak kuat banget berarti ya Emang perempuan tuh Kayak mostly tuh Perasa banget Perasa banget Dan kuat banget sih Untuk menahan Segala kesakitan Yang dia rasain Terus kasih kesempatan terus Iya Tapi kamu tipe yang Memberi kesempatan gak Ini Ngomongin soal hubungan deh Ngomongin soal hubungan Kalau ngomongin soal diri sendiri Lain-lain kan Biasalah Diri-sendiri kan pasti Kasih kesempatan terus kan Seandainya nih Kamu di hubungan Kamu akan kasih kesempatan gak Apabila dia melakukan kesalahan Jepet tangan dulu Yes Eh sorry Ini Harus kita Gaungkan aja Jangan pernah memaafkan Iya Selamanya selingkup Iya Tidak 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 untuk menurut Tidak Iya bener Karena menurut aku Karena menurut aku kayak Iya Dia ngakuin dengan Sadar Bener Orang kalo udah pengen seniku Pasti seminggu Iya Kalo orang gak pengen seniku Dia gak akan seminggu Setuju dengan Setuju 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 Yang terlibat dalam Proses pembuatan MV Ini siapa aja sih Alhamdulillah Banyak banget Yang terlibat dalam Proses Pembuatan musik video ini Ya Untuk dari audionya itu Ada Diproduce dari Musik Biasik Terus Vokadirectnya ada Dari Kabar Sena Oke Terus untuk MV nya itu Produsernya itu adalah Namanya Ozan Rus Dia yang ngerancang Konsepnya Segala macem Preparationnya juga Dari dia Dan banyak banget Sebenernya Kru yang terlibat juga Dan aku ini mengucapkan Terima kasih banyak Sudah mensukseskan Untuk Apa MV aku ini Oke Kalo dari MV Kalo di lagunya Proses singlenya Siapa aja yang terlibat Yang pastinya Untuk yang bikin Aransemennya Itu segala macem Itu dari musik Basic Produsernya Terus Vokadirect Tadi Kak Barsena Dan Ya sama diriku sendiri Iya Iya dong Kalo orang sering nyanyi Bener Bener Menurut kamu Lebih menantang mana Tag vokal Atau shooting MV Shooting MV Bener sih Aku udah tau jawabannya kan itu Karena kayak Kamu harus memperlihatkan Kamunya banget Dalam Iya Bener Dan menjadi apa ya Kayak Bisa dibilang Menjadi peran utamanya Sebenernya Bener Iya iya sih Jadi kayak lumayan Sulit sih menurut aku Karena kita harus Bener-bener bisa Dari musik video aku tuh Kayak bener-bener bisa Menyampaikan Pesan apa yang aku Ingin sampaikan ke Para penonton Oh gitu Apa hal yang beda Yang kamu pengen Tawarin ke Opal Gangs Atau ke Naps Lovers Yang dengerin lagu kamu Single kamu yang baru ini Dari lagu kamu sebelumnya Gimana Gimana maksudnya Oh sorry Belibet ya Belibet ya Apa hal baru Yang kamu tawarkan Di single kamu yang baru ini Untuk Yang Untuk pendengar kamu Daripada Lagu sebelum kamu Yang menjadi Membedakannya tuh Sebenernya kalau misalnya Lagu aku yang pertama Itu adalah lagu Kemenangan Kemenangan Ya bener sih Indonesian Idol Untuk aku Dan untuk yang Sekarang ini tuh Bener-bener Pure laguku lah Setelah lagu Kemenangan Iya-iya Oke So mungkin yang membedakan Dari lagu yang pertama itu Menghargai kata rindu Itu lebih yang kayak Pesan-pesan untuk Orang-orang yang LDRan Gitu Lebih kayak Harus kita harus bisa Mengerti apa artinya LDRan Harus bisa saling percaya Segala macem gitu Cuman kalau misalnya Untuk lagu yang Aku ingin pisah ini Emang bener-bener Dari judulnya aja Aku ingin pisah Udah menegaskan Kalau saya tuh Pengen pisah gitu Jadi Buat mungkin teman-teman Yang relate Yang pernah Ada di fase itu Apa sekarang juga Lagi ngerasain di fase itu Aku harap Dari lagu Aku ingin pisah ini Bisa menemani Atau kayak Reminder ke kalian Bahwa Kalau udah disakitin Berapa kali Berulang kali Please Jangan pernah ngasih Kesempatan lagi Gitu Jadi kayak Kalian harus bisa Sayang sama diri sendiri Gitu loh Mental Salbatin segala macam Kayak gitu Jadi reminder Reminder gitu Bener-bener Supaya kadang kan Orang-orang butuh validasi ya Mungkin lagu ini bisa Memvalidasi Kalian semua Yang lagi ada di fase itu Tapi bener Takut untuk Melakukan sesuatu Yaitu berpisah Berpisah Ingat Berpisah itu Tidak menyeramkan loh Siapa tau bikin kamu Lebih happy Bener Kita gak pernah tau kan We never know If we never try If we never try Kalau ngapisah sama nyanyi Semua jadi lagu deh Iya langsung ya Kamu kan sebenarnya Jadi penyanyi kan Udah cukup lama ya Dibilang Ada gak sih penyanyi Yang menjadi Inspirasi kamu Atau kayak Kamu setiap Mau latihan nyanyi Mau apapun Kamu tuh Melihat dia Sebagai panutan kamu Yang pastinya Idul lagu tuh Banyak sih Cuma untuk yang referensi Aku bermusik Itu ada di Nadina Miza Aku suka dengerin banget Lagu Nadina Miza Dari cara Notasi-notasi lagunya Terus Lirik dia itu yang Kadang itu aku harus kayak Mikir dulu Karena kan bahasa dia tuh Kayak bahasa sastra gitu Betul Betul Jadi Aku bener-bener Banyak belajar Maksudnya kosa kata baru pun Juga dari Lagu-lagunya Nadina Miza Apa lagu favorit Nadine Dari Beranjak dewasa Beda ya Kalau aku Perayuan perempuan Cegil Cegil Oke Nah sebentar lagi kan Udah mau tahun yang baru nih 2024 Ada gak sih Pencapaian Nabila Atau hal-hal yang pengen Kamu Lakukan di tahun yang baru nanti Banyak banget sih Goals yang pengen aku Capai Salah satunya mungkin Semoga Tahun depan Ya gak tau sih Kapan berapa tahun lagi Tapi aku pengen Bisa ngadain konser Tunggalku sendiri Amin Amin Ya terus juga Bisa Banyak berkarya terus Lagu-lagunya Album Amin Amin Itu salah satu yang pengen Aku capai sih Semoga Pengen banget ya Tapi kan kadang Kita gak tau targetnya kapan Yang penting dijalanin dulu Dijalanin aja Dan berusaha ya Berusaha Hari ini baru satu single Besok dateng ke apa Udah bawa album Amin Amin Nah Aku pengen tau deh Sedikit flashback Waktu kamu di Indonesia Idol Oke Ada gak sih satu Memori Yang kamu tuh Paling gak bisa lupain Selama kamu ada di Indonesia Idol Oh Oh sebenernya banyak banget Tapi yang paling Selain sama Anggis ya Karena kan aku Kita udah pernah bongkar Itu semua ya Iya sih sebenernya Tapi yang memorable itu Buat diri kamu sendiri deh Buat diri aku sendiri Mungkin pas ajang Penentuan Atau pas latihan Menuju Grand Final Atau apa Menuju Road to Grand Final sih Road to Grand Final Itu kan udah Untuk mencapai tiga besar Oke Itu kayak Disitulah penentuannya segala macem Dan preparationnya tuh Wah Lumayan banyak banget Dan kita Bukan nyanyi satu lagu aja Tapi kita ada Nyanyi solo Terus ada duet Segala macem Jadi ada berapa lagu Yang harus kita hafaliin gitu Oke Even ada berapa lagu juga Yang gak terlalu aku tau Dan waktunya juga Singkat gitu Untuk ngafalin Segala macem Jadi Banyak banget Maksudnya kayak Aku bener-bener harus Bisa ngafalin lagu itu Terus Ada momen-momen kayak Capek Sedih Lelah gitu Terus kayak Ini mengurung diri di kamar Kayak Lelah-lelah Tapi kayak harus ngafalin Ngafalin juga lirik lagu Segala macem Kayak gitu Jadi sebenernya tuh Jadi yang kayak Pembelajaran Dan selalu aku inget gitu Ternyata aku bisa melewati Proses itu loh Iya lah Aku sadari gitu Aku harus menghargai Iya Aku sangat menghargai Kayak Itu proses yang Berat Panjang Tapi kamu bisa lewatin Bisa lewatin gitu Kalau inget-inget hari ini kan Oh ternyata bisa kok Iya bener-bener Oke Nah tapi pernah gak sih Pas kamu manggung nih Apalagi kamu bilang tadi Road menuju Grand Final Kan tinggal bertiga Iya Mungkin rasanya jadi capek Karena ini kali ya Karena jumlahnya tinggal bertiga Iya kan Jadi kayak Ayo semuanya nih Tinggal bertiga Kalau kami kan mungkin gak kerasa ya Iya gak kerasa Bener Terus semakin sedikit Semakin terasa Detailnya gitu Ada gak rasa-rasa Kayak aduh takut banget deh Itu pasti kak Itu pasti ya Pasti ya Ya kebetulan kan kita belum pernah ya nih Jadi Indonesia Idol Gak mungkin sih Kayanya aja gak bisa Mau dicoba? Enggak sih Tapi jadi penonton kamu aja ya Oke baik Oke terima kasih ya Nah bila boleh gak Jokopal Gangs Buat dengerin Single kamu yang baru Dan nonton MV kamu Sebanyak-banyaknya Oke Halo buat opal gang semuanya Jangan lupa untuk dengerin Dan streaming terus Laguku ingin pisah Kalian bisa nonton MV-nya di Youtube Dan sudah tersedia Di segala digital platform Yeay Terima kasih ya Nabilah Udah main kesini Semoga single-nya Dan MV-nya banyaknya nonton Jadi views-nya tinggi terus Amin Amin Dan semoga Bisa rilis single Ataupun album Dalam waktu yang cepat Amin Insya Allah Insya Allah Itu dia opal gang Soberlahan aku bersama Nabilah Jangan lupa stream Selamanya Nabilah Yang terbaru Sebanyak-banyaknya Dishare juga ke Teman-teman kamu Untuk dengerin juga Sampai ketemu di Opal Jam Session selanjutnya Bye-bye Opal Jam Session Hold up жив run- быть Offal jam Session opal jam Session Session Bow